Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 159 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Yuto sebagai pencatat sejarah kini menuliskan cerita dalam bukunya bahwa sekarang surga dan asura telah bekerja sama dalam peperangan Dan surga saat ini menjadi medan perang antara asura dalam menyelesaikan masalah internal mereka Atas perintah Kaiser Sitian, pasukan surga juga sudah mundur dan bertahan menjaga gerbang masuk istana surga Dan kini para asura bertempur di luar tembok pertahanan istana surga Pasukan surga pun bertahan dengan senjata panahnya Dan kini Raja Gila Asura telah memenggal dua kepala Raja Asura lainnya Yaitu Raja Bandi dan Raja Karakanta Sedangkan pasukan asura di bawah Raja Rahu kini sedang berperang melawan pasukan Raja Fimalacitra Dari keempat Raja kini hanya tersisa dua Raja yang akan bertarung sampai mati untuk membuktikan siapa Raja Asura terkuat Dan pemenangnya akan menjadi satu-satunya Raja Asura tulis Yuto di bukunya Raja Rahu kini dengan wajah garangan dan aura membunuh yang sangat kuat mendatangi Raja Fimalacitra dan menantangnya bertarung atas nama Raja Fimalacitra pun dengan tatapan dinginnya kini berkata pada Raja Rahu Rahu Kamu sekarang telah tumbuh menjadi singa yang perkasa Kamu dapat mengalahkan dua Raja terkuat sebelumnya Dan sekarang kamu datang padaku Aku sangat senang dengan perkembanganmu Aku tahu hal ini pasti akan terjadi cepat atau lambat Dan aku sejak lama bisa saja memakanmu Tapi aku tak melakukan hal itu Apa kamu tahu alasanku? Kini Raja Fimalacitra pun membuka kain yang membungkus dirinya dan dia pun mulai berkata Karena itu membosankan Aku hanya menunggumu untuk menjadi lebih kuat Di sini dijelaskan bahwa Raja Fimalacitra ini dulunya adalah seorang dewa pelayang di istana surga Dia adalah seorang dewa tenun Setelah diusir dari surga dia menjadi generasi pertama Asura yang tinggal di dunia manusia Dan dia pun sangat benci dengan para dewa yang telah merendahkannya Fimalacitra ini akhirnya menjadi Raja Asura Dan dia melakukan perang dengan surga berulang kali Dia membunuh dan memakan para dewa yang sudah tak terhitung jumlahnya dengan tangannya sendiri Kini Raja Fimalacitra telah melihat semangat juang Raja Gila meningkat Dan ini adalah yang dia inginkan Dan sudah merasa pantas menjadi lawannya Raja Rahu pun berkata Keinginanmu ini akan membawamu pada kematian Raja Fimalacitra pun tak terima Raja Rahu bekerja sama dengan para dewa Dia pun akan membinasakan para dewa dan Raja Rahu bersama-sama Karena menurut Raja Fimalacitra semua Asura membenci dewa Malah dia sebagai Raja kini mendukung dewa dengan cara berteman dengan Tata Gata Dan membiarkan Tata Gata menjadi guru untuk putranya Ini adalah sebuah kesalahan Dan kesalahan yang paling fatal adalah mempercayai para dewa Karena menurut Raja Fimalacitra Seorang Asura hanya akan dianggap duri di mata para dewa Dan karena dewa tak bisa dipercaya suatu hari nanti mereka pasti akan mengkhianati Asura Kata Raja Fimalacitra Raja Rahu pun tak memikirkan masalah itu sekarang Karena sekarang Raja Asura hanya tinggal mereka berdua Dan Raja Rahu menantangnya untuk bertarung Raja Fimalacitra mengatakan Baiklah memang sekarang hanya tinggal kita berdua Tapi tak lama lagi hanya akan tersisa satu Raja untuk Asura Aku akan menikmati momen ini Ayo kita mulai Kata Raja Fimalacitra Dia pun langsung menyerang Raja Rahu dengan senjata kainnya Di aula istana para dewa masih saja membahas tentang kehebatan Raja Gila yang sudah mengalahkan Raja Asura yang lain Yang mereka anggap begitu kuat dan sangat menyusahkan para dewa Dan kini Raja Gila akan menantang Raja terakhir Ini adalah hal yang diharapkan Raja Gila selama ini Makanya kita orang luar tak boleh mengganggunya Dan hanya bisa memberi kepercayaan kepadanya Apabila dia menang surga akan aman Dan Asura itu selalu tumbuh Dan semakin kuat setiap harinya Terutama Raja Gila kata dewa Rulai Kali ini malah ada hal lain yang Kaisar Sitian takutkan Hal itu adalah Bagaimana jika nanti Hasil akhirnya malah surga berperang dengan Asura pimpinan Raja Rahu Dewa Rulai pun bertanya Kenapa anda berpikir seperti itu? Kaisar pun menjelaskan Seorang Asura ketika bertarung Jiwa tempurnya akan semakin kuat Ketika mengalahkan musuh-musuhnya Dan saat ini Dia sudah mengalahkan dua Raja dengan mudah Yang kutakutkan adalah Ketika nanti dia sudah mengalahkan Raja yang ketiga Jiwa tempurnya terbakar dan tak dapat mengontrolnya Akhirnya haus akan pertempuran dan malah menyerang surga Jenderal Timur pun juga takut jika hal itu terjadi Dan menurut Dewa Sasin Jika Raja Vimalacitra yang menang Maka siapa yang akan menghentikannya Dewa Rulai pun hanya diam saja Dan kini di tempat pertempuran Raja Gila bersiap menebaskan pedang iblisnya Dia pun dengan cepat mengayunkan pedangnya itu Dan membelah jurus-jurus kain Raja Vimalacitra Jurus kain Raja Vimalacitra yang membentuk ular itu pun Kini telah mengepung Raja Rahu dan siap melahapnya Raja Vimalacitra pun berkata Lihatlah semangat juangku ini Gigi-gigi tajam ini akan mencabik-cabik tubuhmu Raja Rahu pun tak ada Gentar sama sekali menghadapi jurus Raja Vimalacitra Malah dia berkata Hanya seperti ini kah Akanku belah semuanya Raja Rahu pun membelah jurus kain ular itu dengan sangat mudah Dan tiba-tiba saja Raja Rahu dikejutkan dengan sesuatu yang aneh Karena kain-kain yang telah terbelah kini malah melilit pedangnya Dan Raja pun juga siap dilahap oleh kain itu Kain-kain yang berjumlah sangat banyak itu pun kini mulai mengejar Raja Rahu Dan Raja Vimalacitra berkata Ketahuilah bahwa aku lebih kuat dari Raja Bandi dan Raja Karakanta Pedangmu itu tak akan berpengaruh padaku Kini Raja Rahu tertangkap oleh kain itu Dan kain itu pun membentuk sebuah tangan yang siap meremas tubuh sang Raja Gila hingga hancur Tangan itu pun kemudian menghantamkan tubuh Raja Gila ke tanah Dan Raja Vimalacitra kembali berkata Rahu Taukah kamu perbedaan Dewa dan Asura? Kita para Asura hidup dengan semangat juang Kita semakin menemukan kegembiraan melalui pertarungan Dan dengan cara itulah Kita akan semakin kuat dan tak mudah dikalahkan Lihatlah aku sekarang sangat gembira bertarung Dan ini semua adalah karena dirimu Kain-kain Raja Vimalacitra saat ini membentuk sebuah tangan yang banyak Dan tangan-tangan itu secara serentak meninju ke arah Raja Gila Yang membuat Raja Gila semakin tertekan Dan dengan tinjuan terakhir yang begitu kuat Sehingga menimbulkan ledakan besar di arena pertempuran Ledakan itu pun menghancurkan bangunan sekitar lokasi pertarungan Dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah Hal ini membuat prajurit surga dan pejuang Asura yang lain merasa ketakutan Prajurit Asura yang lain berkata Kekuatan Raja Vimalacitra sangat dahsyat Apakah pertarungan sudah berakhir Raja Vimalacitra pun berkata pada Raja Rahu Kenapa kau diam saja Apakah semangat juangmu telah padam karena ledakanku Di antara para Asura sangat jarang aku menemukan Asura yang bisa membakar semangat juangnya terus menurus Dalam setiap pertempuran aku selalu melihat ke dalam jiwa terdalam orang itu Dan kamu adalah orang yang berbakat Aku punya harapan yang besar padamu Jika kamu mampu menembus batasmu Maka kau bisa melampaui dan mengalahkanku Dan pada saat yang sama Kamu akan meraih sesuatu yang selama ini gagal aku raih Raja Vimalacitra pun merasa Raja Rahu sangat menggairahkan Dan dia pun kini akan memakan sang Raja Gila Tiba-tiba saja Raja Gila membuka matanya dan bilang Sudah cukup kau bicara Hal ini membuat Raja Vimalacitra kaget Karena dia mengira Raja Rahu sudah mati Raja Rahu pun kini bangkit dan berkata Raja Vimalacitra Aku ada disini bukan untuk memuaskanmu atau mengebirakanmu Tapi aku akan memenggal kepalamu Dengan kemarahan seperti itu Raja Rahu merobek kain yang mengikat dirinya dengan mudah Raja Rahu pun berniat menjadi asura yang terkuat Raja Vimalacitra pun kaget Dengan waktu yang sangat singkat Semangat juang atau jiwa tempur Raja Gila meningkat dengan pesat Raja Gila pun kemudian mengulurkan tangannya dan mencekik Raja Vimalacitra Raja Gila pun mulai berkata Tak ada yang bisa menghentikanku Dan dengan sekikan kuat di leher Vimalacitra Kini Raja Rahu mulai menghempaskan tubuh Raja Vimalacitra Sambil berkata Bukankah kau ingin mati di tanganku Sekarang aku akan mengabulkannya Bukannya takut Raja Vimalacitra malah senang Karena ini adalah semangat juang asura yang membara tanpa henti Yang dia cari selama ini Raja Vimalacitra kini berharap semangat juang membara ini Tak pernah padam Supaya bisa menghancurkan semua yang ada di depannya tanpa ampun Raja Vimalacitra berkata Bunuh para dewa dan bunuh semuanya Dan Asap ungu kemerahan keluar dari lubang tempat Raja Vimalacitra dan Raja Rahu berada Yang artinya Kini Raja Vimalacitra telah mati di tangan Raja Gila Rahu Raja Gila pun berjalan naik meninggalkan lubang itu Dia pun keluar sebagai pemenang Dengan membawa tiga kepala Raja lainnya yang diikatkan pada pinggangnya Sebagai bukti Dialah asura terkuat Sekaligus satu-satunya Raja Asura saat ini Para pejuang asura kini senang Raja mereka telah menang Para prajurit surga pun merasa lega perang sudah berakhir Dan sang ratu pun mengatakan pada Raja Gila Bahwa pasukan Raja Vimalacitra telah menyerah Apakah perang sudah berakhir? Tanya sang ratu Raja Rahu pun hanya tersenyum dan berkata Selesai? Aku baru saja mulai pemanasan Mana bisa selesai? Kata Raja Rahu Ratu pun bingung dengan apa yang dikatakan sang raja Kini aura membunuh Raja Gila semakin besar Terlihat dari aura yang terpancar dari tangannya Raja Rahu pun mengangkat tangannya Dan bum Dia pun menghancurkan tembok pelindung surga di depannya dengan sangat mudah Tembok itu pun kini hancur lebur Para prajurit surga banyak yang terjatuh dari tembok itu Kini gwisa bertanya pada sang ratu Sekarang tiga raja telah mati Tapi pertempuran terus berlanjut Apakah kita akan membunuh dewa? Ratu pun kini khawatir Raja Gila telah lepas kendali Karena pertarungan dengan tiga raja membuatnya terluka parah Dan pada saat yang bersama Jiwa tempurnya terbakar dan tak bisa padam Hal ini membuat dirinya tak lagi mampu mengontrol tubuhnya Dan sang raja pun akan menjadi haus akan pertarungan Raja Gila kini benar-benar lepas kendali Raja Gila kini benar-benar lepas kendali Dirinya sekarang tidak sadar dan hanya ingin bertarung Dia pun akan membunuh para dewa Dan ketika dewa sudah mati semua Maka dia akan membantai apapun yang ada di hadapannya Tiba-tiba saja bayangan hitam meleset di depan raja gila Bayangan itu pun memegang sebuah pisau Dan ternyata itu adalah Sumo Yang langsung menyerang ayahnya Melihat Sumo datang dan menyerang membuat raja berkata Sumo apa yang kau lakukan disini Sambil mengibaskan tangannya Sumo pun melompat dan berkata Dengan bantuan dewa Rulai aku sudah pulih dari pertarungan di arena Asura Apa kau ingat janjimu pada dewa Rulai? Ayah hentikan Pertempuran ini sudah selesai Raja pun marah dan menyuruh Sumo untuk tak mengganggunya Sumo pun masih bersikeras untuk melawan ayahnya Raja pun semakin marah dan berkata Aku katakan sekali lagi padamu Sumo Pergilah Jangan menggangguku Aku tak akan mengatakan lagi untuk ketiga kalinya Raja Asura yang terbakar jiwa tempurnya kini maju Dan Sumo pun menghadang ayahnya sambil berkata Ayah sekarang kamu telah memasuki istana surga Dan aku akan menghentikan langkahmu dengan cara Asura Raja pun menjawabnya Benarkah mereka yang menghalangi jalanku akan mati Dan apa yang akan terjadi pada Sumo dan Raja Gila? Apakah mereka akan bertarung sebagai ayah dan anak? Gimana nasib Sumo setelah melawan ayahnya? Tunggu saja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya